Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengganti nama wifi pada peralatan NetOne ya Jadi untuk seluruh pelanggan NetOne di seluruh Indonesia Kita bisa mengganti nama wifi dari NetOne Atau dari alat yang kita miliki Caranya sangat gampang ya Mau itu di handphone atau di hp sama saja Cuman kali ini saya menampilkan dalam bentuk atau dalam versi komputer ya Saya menggunakan web browser Google Chrome Tapi untuk anda yang mau menggantinya lewat hp juga sama saja caranya ya Oke langsung saja kita praktekan bagaimana caranya mengganti nama wifi Pada peralatan router NetOne kita Yang pertama kita langsung buka Google Chrome ya Boleh pakai Google Chrome atau Mozilla juga boleh ya Kemudian disini langsung saja kita masukkan ya di atas sini Kita masukkan 192.168.0.1 Ya sekali lagi untuk semua peralatan dari NetOne Untuk mengakses atau memasuki sistem dari NetOne itu sendiri Kita memasukkan IP 192.168.0.1 Setelah itu kita tekan Enter ya Setelah muncul seperti ini Kita masukkan username Pada keadaan default dari pabrik ya Untuk username ini admin Admin Kemudian untuk passwordnya juga admin Dari default dari pabrik ya Tapi kita juga bisa mengganti passwordnya nanti Ya saya kasih tahu bagaimana cara-caranya di video-video yang berikutnya Admin bawahnya juga admin Setelah itu kita klik login Nah setelah pengisian username dan password benar Maka langsung kita masuk ke dalam Apa namanya Ke dashboard miliknya si NetOne Indonesia ya Disini ada dashboard Ada 4G Ada status Kemudian aja LAN Ada Wifi Ada firewall Ada sistem Untuk mengganti nama Wifi Kita masuk di menu Wifi Kemudian kita klik menu setting Ya oke menu setting kita klik Nah disini kita bisa mengganti nama Wifi Yang kita miliki Ini nama Wifi dari NetOne ini selalu diawali dengan kata NetOne Strip Belakangnya baru kita ganti NetOne Strip Tommy nya saya hapus Saya ganti menjadi misalnya plasma Oke Untuk pilihan yang lain Wifi Off Ini kalau kita hidupkan nanti dia akan tidak akan memancarkan Wifi Wifi standar ini adalah mode-mode yang ada disini Network name nya sudah kita isi Setelah itu kita klik apply Nah dengan mengeklik apply Maka secara otomatis nama Wifi yang tadinya itu NetOne Tommy Akan berubah menjadi NetOne Plasma Kalau tidak percaya kita buktikan saja ya Ya oke Kita cek disini NetOne Tommy Nah disini NetOne Tommy ini sudah hilang sinyalnya Artinya ini sudah tidak ada dan muncul NetOne Plasma Kita klik NetOne Plasma Terus misalnya kita konekkan Nah dia minta password Kenapa? Karena tadinya saya memasukkan ID lewat NetOne Tommy Ternyata lewat NetOne Tommy nya sudah hilang Saya ganti dengan NetOne Plasma Maka kita seolah-olah terkoneksi dengan Wifi baru ya Nah disini kita masukkan passwordnya Nah disini kita masukkan passwordnya Kita klik next Sedang memverifikasi dan sedang mencoba untuk menghubungkan antara komputer saya dengan NetOne Plasma Kalau berhasil Maka nanti akan muncul connected atau dalam bahasa Indonesia nya itu terhubung ya Agak sedikit lama prosesnya tapi tidak apa-apa kita tunggu saja Apakah pemasukan password saya tadi itu benar atau salah Nah kita oh Can't connect to this network Artinya tidak bisa terkoneksi dengan network ini Kita klik sekali lagi Kita connect Saya masukkan passwordnya ya Oke Next Iya ini kayaknya terverifikasi Tadi salah ketik Nah ini dia Sudah terkoneksi dengan NetOne Plasma ya Kita akan coba cek lagi Masuk kesini 192.168.0.1 Iya masuk Sudah masuk Sekarang kita cek di menu Wifi lagi Nah disini Sudah berganti nama menjadi plasma Oke Demikian tutorial bagaimana cara kita untuk mengganti nama Wifi pada peralatan NetOne Indonesia Dan alat yang saya pakai itu Rekta L150W ya Oh iya untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe Atau untuk anda yang ingin membeli peralatan NetOne Untuk anda yang ada di seluruh Indonesia seluruh Nusantara bisa membeli NetOne Dengan saya secara online Caranya sangat mudah Anda bisa hubungi saya di 082375499576 Atau di 08117903576 Oke Untuk pemesanan peralatan NetOne Dan juga mau tanya-tanya tentang NetOne ke saya Insyaallah saya jawab sejauh pengalaman saya terhadap NetOne ya Sekali lagi anda bisa hubungi saya di 08117903576 Atau di 082375499576 Oke demikian informasi dari saya Semoga bermanfaat seakhiri Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wamahfirotu Terima kasih Terima kasih